Superhero seringkali muncul saat terjadi tindak kejahatan atau ada yang memerlukan pertolongan. Namun tidak kali ini, 3 superhero menyambangi SDN semangat dalam 4 kecamatan alalak siang kemarin untuk membagikan buku bacaan ke murid sekolah. Kepala SDN semangat dalam 4 ngatinah dan para guru di sekolah ini mengaku juga sempat terkejut. Mereka berharap kehadiran para superhero meningkatkan minat baca anak-anak. Harapannya nanti kemudahan saja dengan mengandainya polisi masuk ke sekolah-sekolah anak-anak bisa ibaratnya keamanan anak-anak, juga bisa terjamin keamanan anak-anak dan anak-anak bisa tahu bahwa tugas polisi itu bukan untuk meragia, bukan untuk bahwa polisi itu juga masyarakat biasa dan juga menambahkan pengetahuan. Tiga sosok superhero ini ternyata anggota Polres Batola. Salah satunya Bribka Taufik Hidayat yang memerankan sosok Loki. Dengan berpakaian superhero, program gerakan mobil keliling yang mereka lakukan bisa semakin dikenal masyarakat. Untuk perpustakaan kita kali ini, perpustakaan keliling Alvin, kali ini kita menyumbuhkan formasi superhero. Formasi superhero yang tujuannya untuk menambah minat baca anak-anak ini. Supaya membacanya ini penuh dengan semangat, kesenangan gitu kan. Jadi kita tampilkan ini superhero ini. Kita ada Thor, kita ada Kapten Amerika, dan Loki. Ya ini sebagian ini untuk memeriakan pepustakaan kita. Dua pemeran superhero lainnya, yakni Brigadir Irwan Fajri, memakai kostum Thor lengkap dengan palunya. Dan Bribka FX Sinaga menjadi Kapten Amerika dengan tamengnya. Momen kehadiran tiga pahlawan super ini tidak disiasiakan murid dan guru sekolah ini. Mereka menyempatkan berfoto dan swap foto dengan ketiga superhero tersebut. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamiis, AI News melaporkan.